Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bertemu lagi dengan saya resporter kali ini saya akan membahas mengenai cara bermain game Sony PlayStation 1 atau sering disebut PS1 di laptop Windows 8.1 Oke langsung saja kita buka browser kita kita lihat di website.com Oke di sini sudah cantum tutorialnya nah sebelum kita kerangkan langkahnya kita perlu bahan-bahannya terlebih dahulu bahan-bahan ini ada dua yang pertama adalah emulator kenapa kita butuh emulator karena emulator busi untuk mensupport game PS1 agar bisa berjalan di sistem operasi Windows ini saya sudah sediakan link website resmi dari emulatornya emulator PS1 namanya EPSX Oke disini saya download emulator yang versi 205 kita klik langsung download berkosok download langsung saya klik cancel Oke setelah itu setelah emulator selesai kedua yaitu game CTR nya nah disini saya saya sudah menyediakan game CTR dalam format ISO jadi kita nggak perlu CD nggak perlu repot menyimpan CD sudah saya simpan dalam bentuk ISO nah disini linknya kita open kita klik kita tunggu 5 detik 5 detik 5 detik setelah itu kita klik skip add muncul menu download tinggal kita download ketik direct dropping atau download file maka file akan ada download seperti itu Hai sahabat udah selesai kita lanjut ke langkah-langkahnya pertama pindahkan emulator dan para ISO dalam satu kode kita buka hasil jelotan kita oke PSX FSX dan CTR kita pindah eh maaf lupa berikutnya kita klik dulu di kanan kartu pindah ke direktori ke sekarang anda saya pilih ke direktori di kita buat folder biar gampang para kata game kodenya kese nama game PS1 Oke kita klik enter dan kita pasti di kanan pasti tunggu sampai selesai yang kedua ekstrak file FSX nah tangkasannya yaitu ekstrak file FSX klik-klik kanan ekstrak disini tetapi pilih yang ekstrak kita pilih kita pilih disini karena biar tidak membuat folder lagi ya setelah di ekstrak Oh ya kalau kita mengekstrak kita butuh program yang namanya bintang disini saya pakai bintang di komentar Oke kita lihat tutorialnya lagi jalankan program MSX kita jalankan MSX kominien PSX kita klik double-klik jalan-jalan pilih menu file run iso dan pilih file berhormat iso kalau kita yang terjadi jadi pilih file kembali ke fsf-nya kita pilih file run iso dan pilih file iso-nya nah ini kita klik open ternyata game setelah jalan pada Windows operasi Windows 8.1 nah sekian tutorial dari saya ada kurang lebihnya saya mau no out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh